This is my legacy, legacy Hai, shalom Selamat datang ke Legacy.tv Dalam pengajian pendek kita Melalui Injil Markus Persoalan yang saya ingin ajak kita perhatikan Dalam episode ini ialah ini Bagaimana Yesus memperbarui Pejamuan Paskah Itu persoalan yang penting Kerana dalam petikan yang kita akan pelajari Kita akan mendapati bagaimana Yesus Dan juga para muridnya akan Menyambut Pejamuan Paskah Dan itu perkara yang biasa Dilakukan oleh orang Yahudi Tetapi ada sesuatu yang baru Ataupun Yesus kita perhatikan Dia memperbarui Pejamuan Paskah Yesus memberi makna baru Tentang Pejamuan Paskah Dan apakah itu? Dan itu yang kita akan perhatikan Sebelum itu mari saya ajak kita Untuk membaca petikan ini dahulu Daripada Markus bab yang ke-14 Daripada ayat ke-22 Hingga ayat ke-26 Saya perjakan melalui LVD Alkitab Versi Bonio Ketika mereka sedang makan Yesus mengambil roti Mengjawab syukur Lalu memecah-mecahkan Dan memberikannya kepada murid-muridnya Sambil berkata Ambillah Ini tubuhku Kemudian dia mengambil cawan air anggur Selepas mengucap syukur Dia memberikannya kepada mereka Lalu mereka semua Minum dari cawan itu Dia berkata kepada mereka Ini darah penjanjian ku Yang ditumpahkan untuk ramai orang Sesungguhnya Aku berkata kepadamu Aku tidak akan minum air anggur lagi Hinggalah pada hari aku minum yang baru Dalam kerajaan Allah Setelah menyanyikan sebuah lagu suci Mereka pun beredar ke Bukit Zaitul Ini firman Tuhan Nah mari saya set the context Tentang firman ini Apabila kita membaca Dari Markus bab yang ke-14 Ayat ke-16 Dikirakan dua orang murid Yesus Yang dikerahkan oleh Yesus Mereka menyediakan pejaman pasca Dan biasanya Mereka akan menyediakan Sekurang-kurangnya enam perkara ini Saya risahkan banyak lagi Tapi enam perkara ini Yang pertama Harus ada anak domba pasca Yang telah dipanggah Yang kedua Harus ada roti tidak beragi Yang ketiga Harus ada mangkuk yang berisi dengan air garam Yang keempat Ada herba-herba pahit Yang kelima Ada buah Ataupun puri buah-buah Ataupun kekacang Dan yang keenam Ada empat cawan wine Ataupun air anggur Yang dicampur sedikit dengan air Nah dalam kenanam ini Semuanya ada simbolik tertentu Ada maksud-maksud tertentu Tapi saya ingin highlight Dengan kita tiga perkara Ataupun tiga hal ini Yang pertama ialah Tentang anak domba pasca Nah Menurut komentari Beberapa komentari mengatakan bahawa Apabila kita melihat Bagaimana Yesus Makan pertemuan pasca Dengan para muridnya Mereka berkata Mereka tidak mendapati Bahawa mereka makan Anak domba pasca Dan ada yang mengatakan bahawa Perjamuan yang Yesus lakukan ini Mungkin sehari sebelum Ataupun preview Sebelum pasca yang sebenar Ada juga yang mengatakan bahawa Tidak diperlukan anak domba pasca Kerana firman secara spiritual Mengatakan bahawa Yesus sendiri Ialah anak domba pasca Oleh itu mungkin mereka tidak Makan anak domba pasca Kerana Yesus sendiri Ada di situ Nah itu mereka ambil Daripada satu korontius Sebab yang kelima Ayat tertujuh Di mana Paulus berkata Kristus Domba pasca Kita Nah pada pandangan saya Mereka memang akan Adamakan anak domba pasca Tetapi tidak di highlight Ataupun tidak diberitahu Kepada kita Dan juga Sama juga seperti Contohnya mangkuk Yang berisi air garam Saya rasakan itu memang ada Dalam perayaan pasca Tetapi tidak dinyatakan Jadi begitu juga Saya rasakan anak domba pasca Yang dipanggang itu Ada semasa mereka Yesus dan juga para muridnya Makan dalam perjamuan ini Tapi walaupun Yang penting Kita akan perhatikan Ini perjamuan Yang terakhir Antara Yesus Dengan para muridnya Dan kita tahu Secara spiritual Yesus memang Kristus Domba pasca Kita Dan inilah yang dilakukan Oleh Yesus di kayu salib Yesus akan mati Bagi dosa manusia Sebagaimana Yonis Pombaptis Mengatakan tentang Yesus Yesus Dia adalah anak domba The lamb of God Who take away The sin of the world Dan itu simbolik Yang sangat-sangat penting Dalam perjamuan pasca Dan juga bagi kita Dalam perjanjian baru Kita melihat Yesus Sebagai domba Allah Yang mati Bagi kita Elemen yang kedua Yang saya ingin highlight Yaitu tentang roti Tidak beragi Kenapa mereka menggunakan Roti tidak beragi Itu kerana Kalau kamu lihat Dalam Markus Yang ke-14 Ayat ke-12 Dikatakan Ini adalah hari pertama Perayaan roti Tidak beragi Jadi apabila kita Kalau kamu baca Kalau kamu baca Dalam keluaran bab yang ke-12 Tidak dinyatakan Tentang empat muayen ini Tetapi Overtime Selepas lama-kelamaan Daripada perjanjian lama Sampai masa Dalam perjanjian baru Ada suatu tradisi Ada suatu Perkara yang mereka lakukan Dan mereka menggunakan Empat cawan ini Untuk mengingatkan Janji Tuhan Kepada orang Israel Di dalam Kalau kamu baca Dalam keluaran bab yang ke-6 Ayat yang ke-6 Hingga ayat yang ke-8 Saya baca dulu Nanti saya jelaskan Empat cawan muayen itu Dikatakan begini Tuhan berkata Befirmang Akulah Tuhan Aku akan membebaskan kamu Daripada Beban kerahan Kerja paksa Oleh warga mesir Aku akan melepaskan kamu Daripada perhambaan mereka Dan menebus kamu Dengan lengan yang terhulur Dan hukuman yang besar Aku akan mengangkat kamu Menjadi umatku Dan aku akan Menjadi alamu Jadi menuntutkan ini Dalam keluaran bab yang ke-6 Mereka membuat Suatu tradisi Yaitu empat cawan ini Simbolik kepada Cawan yang pertama Apabila Tuhan berkata Aku akan Membebaskan kamu Cawan yang kedua Mereka simbolik sebagai Tuhan berkata Aku akan Melepaskan kamu Cawan yang ketiga Simbolik untuk Tuhan Mengatakan bahawa Aku akan Menebus kamu Dan cawan yang ke-4 Ialah simbolik untuk Mengatakan bahawa Tuhan berkata Aku akan Mengangkat kamu Nah itu Empat cawan yang penting Dan nanti saya akan Unang balik tentang cawan ini Kerana ianya sangat Signifikat Dengan apa yang Yesus Lakukan Yang baru yang Yesus Lakukan Nah mari kita kembali Balik kepada Markus bab yang ke-14 Dan kita perhatikan Dari ayat yang ke-22 Ketika mereka sedang Ketika mereka sedang makan Yesus mengambil roti Mengucap syukur Lalu memecah-mecahkan Dan memberikannya Kepada murid-muridnya Sambil berkata Ambillah Ini tubuhku Apabila Yesus Mengambil roti Dan mengucap syukur Itu biasanya Ada doa khas Yang didoakan Dan apabila Yesus Memecah-mecahkan roti Itu juga sesuatu Yang menarik Nah sedikit info Bagi kita Nah bagi orang Yudi Mereka melihat Roti sebagai pemberian Daripada Tuhan It is a gift from God Dan mereka merasakan Ini tidak hormat Kalau kamu potong roti itu Menggunakan pisau Jadi mereka Memecah-mecahkan roti Sebagai tanda hormat Sebagai tanda Berterima kasih Kemudian Yesus Menyerahkan kepada Murid-muridnya Dan dia berkata Ini ambillah Ini tubuhku Kemudian dikatakan Ayat yang ke-23 Kemudian dia mengambil Cawan air anggur Dan selepas Mengucap syukur Dia memberikannya Kepada mereka Lalu mereka semua Minum dari Cawan itu Nah dikatakan Mengambil Cawan air anggur Dan ini Kebanyakan Arithologian Dan juga Komenteri Mengatakan bahawa Besar kemungkinan Yesus mengambil Cawan yang ketiga Cawan yang pertama Dengan cawan yang kedua Itu sudah diminum Di awal Pejamuan Ataupun majlis ini Ini cawan yang ketiga Dan kalau kamu lihat Paralel dengan Keluaran bab yang ke-6 tadi Cawan yang ketiga Bermaksud Ataupun sebagai Semburit Tuhan mengatakan bahawa Aku akan Menebus kamu Dan itulah cawan yang Yesus gunakan Yesus mengambil Cawan yang ketiga Aku akan menebus kamu Dan juga Mengucap syukur Kepada Tuhan Lagi Doa khas Kemudian dia memberi Cawan itu Dan diminum oleh Semua Murid Yesus Pada ketiga Dan Yesus berkata Ini darah Perjanjian ku Yang ditumpahkan Untuk ramai orang Sesungguhnya Aku berkata Kepatmu Aku tidak akan Minum air Anggur lagi Hinggalah pada hari Aku minum yang baru Dalam kerajaan Allah And that is Sangat-sangat interesting Setakat ini Apabila saya membawa kita Untuk membaca balik Dan mengimajinasikan Apa yang berlaku Pada ketika ini Seolah-olah Pejaman Paskah ini Seperti pejaman yang biasa Tapi Ada yang baru Yesus memberi Makna yang baru Ini yang baru Sekurang-kurangnya Ada empat yang saya perhatikan Yang pertama Fokus Fokus Pejaman Paskah Fokus utamanya Ialah Dalam perjanjian lama Sampai pada masa ini Fokus dia ialah Pejaman Paskah ini Ialah untuk Mengingatkan Bagaimana Tuhan Mengeluarkan orang Israel Ataupun Membebaskan orang Israel Daripada perhambaan Di Mesir Tetapi sekarang Yesus mengubah fokus Pejaman Paskah ini Dengan berfokus kepada Bagaimana Yesus Kristus sendiri Anak domba Allah Yang akan membebaskan Manusia Daripada dosa Melalui Yesus Kristus sendiri Fokus sekarang Sudah berbeza Ataupun sudah berubah Kenapa saya berkata begini Kalau kita baca dalam petikan ini Yesus katakan Ambillah Ini tubuhku Kata Yesus Minumlah ini Darah perjanjianku Kata Yesus Dan kalau kita lihat Dalam petikan Lukas Bab yang ke-22 Ayat ke-19 Apabila Yesus Memecah-mecahkan roti Ada lagi Yesus katakan Lakukanlah ini Sebagai peringatan Kepadaku Kata Yesus Semua ini Apabila kita lihat Penjamuan Pascah Tidak harusnya Berfokus kepada Hos Ataupun orang Yang akan mengadakan Ketua Majlis Penjamuan ini Tapi Yesus Berkata bahawa Ambil Ini roti Roti yang tidak beragi ini Seperti tubuhku Ambil Air anggur ini Seperti Darah perjanjian Untukku Dan Yesus katakan Makanlah ini Daripada Turun-turun nanti Lakukan semuanya Untukku Kata Yesus Sekarang fokusnya Berubah Menjadi Berfokus kepada Yesus Kristus Dan itulah yang kita lakukan Pada masa sekarang Di gereja Kita mengadakan Penjamuan kudus Ataupun penjamuan Suci Ataupun Last Supper Ataupun Holy Communion Ataupun The Lord's Supper Ataupun Eucharist Itu semua Berfokus kepada Yesus Kristus Dan apa yang Yesus Lakukan Di kayu salin Wow Sekarang Yesus Mengubahnya Mengubah fokus Daripada perhambaan Perhambaan Di Besir Sekarang Mengeluarkan Umat Israel Daripada perhambaan Di Besir Sekarang kepada Penepusan Yang Yesus Akan lakukan Daripada Dosa Melalui Yesus Kristus Dan itu signifikan Cawan yang ketiga Yang Yesus minum Ini Darah perjanjian Yesus katakan Dan ini merujuk kepada kita Apabila Tuhan berkata Aku akan Menepusmu Nah Perubahan yang kedua Ataupun sesuatu yang baru Yang kedua Ialah Perjanjian Dalam bahasa Inggris Dikatakan sebagai testament Ataupun covenant Yesus berkata Ini darah perjanjianku Yang ditumpahkan Untuk ramai orang Apakah dimasukkan Dengan perjanjian Nah apabila kita Kembali-balik Kepada perjanjian lama Ini yang terjadi Sebagai perjanjian Ataupun covenant Antara Tuhan Dengan orang Israel Tuhan akan Menggunakan Darah haiwan Melalui Perantaraan Nabi Musa Dia akan Merenjis darah haiwan Dan ini Dikatakan sebagai Simbolik Ataupun sebagai covenant Sesuatu simbolik Kepada covenant Antara Tuhan Dengan orang Israel Nah kalau saya Kamu boleh baca semua ini Dalam keluaran Bab yang ke-24 Daripada ayat pertama Hingga ayat ke-11 Tapi mari saya halai Ayat yang ke-8 Dikatakan begini Selepas itu Selepas haiwan itu Terkoban Dan Tuhan memberi Beritahnya Boleh firmannya Selepas itu Musa mengambil Darah itu Lalu memercikannya Ke atas umat itu Dan berkata Inilah darah perjanjian Yang dimaterai Tuhan dengan kamu Sehubungan dengan Segala firmannya Ini Kata Musa Jadi itu Bagaimana perjanjian Lama terjadi Dipercik dengan Darah haiwan Tetapi kita sedang Bahwa darah haiwan Itu tidak boleh Menghapuskan dosa manusia Selama-lamanya Kalau kita lihat Dalam bayi suci Mereka akan mengadakan Korban setiap tahun Malah setiap hari Mereka harus mengadakan Korban Haiwan Darah haiwan Itu tidak boleh Menebus dosa manusia Selama-lamanya Tetapi Kita mendapati Ada sesuatu yang baru Malah Dalam perjanjian lama Itu sendiri Tuhan telah berfirman Dia sudah berjanji Kepada umat Israel Dia akan membuat Perjanjian baru New covenant Ataupun New testament Dan ayat yang Perjanjian itu pun Directly yang digunakan Perjanjian baru Dan itu Kamu boleh baca Dalam buku Ezekiel Dan juga Jeremiah Tapi mari saya highlight Dengan kita Jeremiah Bab yang ke-31 Daripada ayat ke-31 Hingga ayat ke-34 Tetapi saya hanya akan highlight Ayat yang ke-31 Tuhan berkata begini Lihatlah Akan tiba harinya Firman Tuhan Apabila aku membuat Perjanjian baru Dengan keturunan Kaum Israel Dan keturunan Kaum Yahudah Daripada ayat yang ke-33 Inilah perjanjian Yang akan ku buat Dengan keturunan kaum Israel Selepas zaman itu Tuhan berkata Aku akan notakan hukumku Dalam fikiran mereka Dan meneliskannya Dalam hati mereka Aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka Akan menjadi Umatku Jadi kalau kita perhatikan Dapat ayat yang ke-31 Dikatakan Tuhan berjanji Akan membuat perjanjian Baru Dengan umat Israel Dan juga Umat ataupun kaum Yahudah Dan di sini kita melihat Apabila Yesus Kita pergi Kepada Markus Bab yang ke-14 Dan Yesus berkata Ini Darah perjanjian ku Sekarang Yesus Menggenapi Apa yang Tuhan telah katakan Ini perjanjian baru Dan perjanjian baru ini Tidak lagi Menggunakan darah hewan Tapi menggunakan Darah Anak doma Allah Iaitu Yesus Kristus sendiri Dan ini Merujuk tentang Kematian Yesus Dan begini Dan begini Pengemenang Yesus Memperbaharui Daripada perjanjian lama Kepada perjanjian baru Ialah Melalui Darah Yesus Kristus Sendiri Dan dengan darah Yesus Kristus Ianya tidak akan Beberapa kali Ianya sekali saja Sekali Untuk selama Lamanya Haleluya Itu kamu boleh baca Di dalam Ibrani Bab yang ke-9 Terutamanya Dari ayat ke-23 Hingga ayat ke-28 Dengan darah Anak tomba Yesus Kristus Sekali Untuk selama-lamanya Untuk membawa kita Kepada perjanjian baru Itu yang baru Yang Yesus lakukan Yang ketiga Yang ketiga Ialah umat pilihan Nah ini mungkin Kontroversi sedikit The elect Ini juga Saya perhatikan Sebagai sesuatu Yang baru Ataupun sesuatu Yang kita perhatikan Dengan mata yang baru Ataupun pengetahuan Yang baru Apabila dikatakan Ini darah perjanjianku Yang ditumpahkan Untuk ramai orang Kata Yesus Ayat tentang Ramai orang itu Juga muncul Dalam Markus Bab yang ke-10 Ayat yang ke-45 Apabila Yesus Sudah kata Demikianlah Anak manusia Juga datang Bukan untuk dilayan Tapi untuk melayani Dan untuk menyerahkannya Sebagai tebusan Bagi ramai orang Jadi apakah Dimaksudkan dengan Bagi ramai orang Now Most Theologian Dan juga Komentar Mereka akan Menyatakan bahawa Bagi ramai orang ini Merujuk kepada The elect Dan besar kemungkinan Ianya Kalau kita perhatikan Dalam perjanjian lama Ianya merujuk Kepada siapa Ianya lebih merujuk Kepada orang Israel Atau kaum Israel Atau kaum Yahudah Jadi itu Dan mereka Mereka lah The elect Tetapi Apabila kita perhatikan Perhatikan firman ini Ini darah perjanjian Ku kata Yang ditumpahkan Untuk ramai orang Sekarang kita melihat The elect Menjadi Lebih besar Atau lebih luas Lagi Ianya bukan hanya Merujuk kepada Orang Israel Sebagaimana Kalau kita Sudah bacakan tadi Dalam Jeremiah Yang ke-13 Kita melihat Bagaimana Tuhan Mengadakan perjanjian baru Dengan kaum Israel Dan kaum Yahudah Sekarang pengertian kita Juga menjadi Lebih meluas Now the elect Ataupun umat pilihan Sudah meluas Bukan hanya Kepada orang Israel Ataupun kaum Israel Dan kaum Yahudah Tapi sekarang Diberi Ataupun diluaskan lagi Bagi sesiapa saja Yang akan percaya Dan akan menimani Yesus Sebagai Tuhan Dan juga Juru selamat Itulah yang dilakukan Ataupun pembaruan Yang Yesus Lakukan di kayu saling Untuk Ramai orang Bagi mereka Yang percaya Dan akan menimani Yesus Kristus Itu yang dimaksudkan Oleh Paulus Apabila dia menulis Dalam Roma Bab yang ketiga Ayat ke-23 Hingga ayat ke-26 Saya bacakan Kerana semua manusia Telah bernyosa Dan tidak dapat Mencapai kemuliaan Allah Seperti Sikit di sini Dia mengatakan Semua manusia Bukan orang Israel Sada Bukan kaum Yahudi Israel Kaum Yahudi Ataupun Yahuda Saja Semua manusia Termasuk kamu Dan saya Telah berdosa Dan tidak dapat Mencapai kemuliaan Allah Jadi kita ada masalah Tetapi mari saya teruskan Terima Namun demikian Dia bertindak terhadap Iaitu Perjanjian Perjanjian Baru Dan itu Ada sesuatu New bagi kita Dan yang ke-4 Yang baru Yaitu Perjamuan Baru Mari saya jelaskan Fiman mengatakan Mari kita kembali-balik Kepada Markus Yang ke-14 Ayat yang ke-25 Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Aku tidak akan Minum air Anggur lagi Hinggalah pada hari Aku minum Yang baru Dalam Kerajaan Allah Ingat cawan yang ketiga Mereka telah minum Cawan itu Simboli kepada Aku Aku akan Menebusmu Tetapi cawan yang terakhir Cawan yang ke-4 Ini Yesus tidak minum Yesus katakan Dia akan minum Dengan air Anggur yang baru Dalam Kerajaanku Kata Yesus Ini ialah cawan Di mana Tuhan Mengatakan Aku akan Mengatakan kamu Kamu akan menjadi Umatku Aku akan menjadi Allah Tepun Tuhan Bagimu Dan ini memberi gambaran kita Kepada masa depan The future Apa yang akan terjadi Akan datang Tentang pejamuan Ini sesuatu yang menarik Ini clue sudah diberikan Daripada perjanjian lama Sampai perjanjian lama Seluruh Alkitab Tapi mari saya highlight Empat perkara Lebih banyak sebenarnya Pejamuan Ini ditunjukkan Dalam perjanjian lama Clue Iaitu kalau kamu baca Dalam Yesaya Bab yang ke-25 Dikatakan ada jamuan Dengan Allah Dan juga dengan Bangsa-bangsa asing Wow Pejamuan yang Clue lagi yang kedua Kita melihat Dalam lukas Bab yang ke-14 Malah dalam Injil Markus Matthew Dan juga Yohannes Apabila Tuhan Yesus Memberitakan tentang Ibarat Tentang jamuan Tuhan Jamuan besar Tentang jamuan besar Itu juga memberi clue Kepada kita Tentang jamuan yang akan Datang nanti Tetapi Dalam Markus Matthew juga Ada mengatakan Ada satu jamuan Jamuan bersama Abraham Isaac Isaac dan juga Yaakub Dan yang paling jelaskan Dalam kitab kejadian Kitab wahyu Kitab wahyu Yang ke-19 Akan ada satu pejamuan Pejamuan ini dipanggil Sebagai Pejamuan Perkahwinan Anak Jadi apa yang saya Maksudkan dikasih Kalau kita perhatikan Pejamuan pascah itu Diperbaharui Sekarang menjadi Pejamuan kudus Di mana orang Kristian Menyambutnya Pejamuan suci Ianya Sekarang Yesus katakan Ini juga Menjadi Akan diperbaharui Dengan pejamuan Baru yang lebih besar Yang lebih Mariah lagi Nah dipindahkan cerita Pejamuan pascah Ialah gambaran Kepada Pejamuan kudus Ataupun Pejamuan suci Yang kita lakukan sekarang Tapi ini juga Hanya preview Gambaran Kepada pejamuan besar Yang akan terjadi Suatu hari nanti Yesus sekarang Merujuk kepada The future Tentang Akan datang Kita akan Makan bersama dengan Yesus Kristus Bagi mereka yang Percaya dan Mengimani Yesus Kristus Dalam Pejamuan Perkahwinan Anak Toba Pejamuan yang besar Pejamuan yang beriah Pejamuan bersama dengan Bangsa-bangsa Yang lain Pejamuan besar Pejamuan yang makan Bersama Abraham Asek dengan Yaakud dan juga Semua orang Orang-orang suci Kita akan mengadakan Pejamuan yang besar Dan itu Yang akan terjadi Pada masa Akan datang Ini Memberikan kita Image yang baru Ataupun Pengertian yang baru Tentang pejamuan kudus Dan pejamuan suci Jadi sekurang-kurangnya Ada empat perkara Yang baru Yang Yesus Introduce Ataupun perkenalkan Dalam petikan ini Yang pertama Fokus baru Daripada Bagaimana pembebasan Daripada Peramaan Di mesir Menjadi Kepada penebusan Yang dilakukan oleh Yesus Kristus Bagi dosa manusia Fokusnya sekarang Kepada Yesus Kristus Tubuhku Darah perjanjianku Lakukan semuanya Untukku Kata Yesus Fokus Fokus Yang baru Yang kedua Perjanjian baru Bukan lagi dengan Darah hewan Yang harus dilakukan Berkali-kali Tapi dengan darah Anak Tumpah Sekali untuk Selama-lamanya Ini Perjanjian baru Dan yang ketiga Ialah umat Allah Umat pilihan Ini mungkin tidak baru Tapi pengertian Yang lebih meluas lagi Dimana umat Allah The elect Umat pilihan Allah Itu sekarang Diperluaskan Bagi sesiapa saja Yang akan percaya Dan juga Menyemani Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan juga Juru selamat Dan yang keempat Ialah perjanjian besar Yang meriah Ini sesuatu baru Kita akan Look forward Tentang apa yang akan terjadi Bila Yesus Datang kali kedua And all of this Is something A many things New Yang Yesus Bawa Introduce Dalam perjanjian Pascah yang terakhir Dengan para Muridnya Dan kalau kamu tidak perasan Kamu akan perhatikan Apa saja Apabila Yesus datang It always be something New is happening Sudahkah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan Dan juga Juru selamat Do you need something New in your life Something new New life New view New understanding Of God Datang kepada Yesus Kristus Karena setiap kali Yesus ada There will always be Something new Jadi kita jumpa lagi Dalam episode Yang akan datang Shalom Cause this is my Legacy Legacy This is my Legacy Legacy Because this is my Legacy There By We